Oke guys, nah ini adalah Suzuki SL7. Dan kabarnya di sini, di Suzuki Emperion lagi ada promo yang oke banget. Yang bikin ini mobil yang sangat keren, tapi punya harga yang paling murah di kelasnya. Nah, kalau kawan-kawan kepo, tonton sampai habis guys. Ya, hallo guys. Nah, kita lagi ada di Suzuki Emperion lagi guys. Kita lagi kepoin mobil SL7. Dan ini lagi rame banget ya, banyak tamu lagi lihat-lihat. Jadi kita agak jauh aja, biar gak ganggu customer. Oke, kita akan tanya untuk harga sama Mbak Mei. Boleh. Selamat sore Mame. Sore. Oh iya guys, BTW. Kemarin Mbak Mei HP-nya baru aja hilang ya? Iya, HP-nya baru hilang teman-teman. Nah, jadi kalau kawan-kawan kontak Mame gak dibalas WA-nya, karena memang HP-nya ganti ya Mbak Mei. Iya, nomornya ganti udah diurus pun gak. Gak bisa, kata gelap hari kan gitu. Oke Mbak, sekarang berapa Mbak nomor yang baru Mbak? Oke, di nomor yang baru Mbak? Di 0821-999-11986. Nah, jadi kalau kawan-kawan pengen info harga Suzuki termurah, nah ini adalah tempat yang paling pas ya. Mbak, kalau kawan-kawan pengen mampir Mbak, di mana Mbak lokasinya Mbak? Lokasinya yaitu di Wisma Indomobil 1, Kavling 8. Tempatnya di lobby, langsung aja tanya Suzuki, MT Haryono pasti tau semua. Jadi lokasinya oke banget, tengah kota, pinggir jalan tol, jadi kalau kawan-kawan mampir gampang, tinggal keluar tol, langsung sampe. Langsung sampe. Mantep sekali. Mbak, mau nanya Mbak, kalau beli di sini apa keuntungannya sih? Untungnya yaitu teman-teman, kita kasih ada etol, ada free service juga, ada logam mulia, dan satu lagi free nano coating. Mbak, BTW ya? Ini kabarnya di sini lagi ada promo untuk LCP. SL7H, SS7H. Jadi lagi nge-stok lagi dihabis-habisin, dan kabarnya harganya oke loh. Iya. Berapa harganya Mbak mulai Mbak? Di starting Rp 251.800. Disconnya? Disconnya Rp 20 juta ya? Rp 20 juta ya? Iya. Bisa lah, nanti nambah lagi. Oke, po, pengen nawar diskon langsung kontek aja ya? Iya, langsung kontek saya. Jadi kalau kita bicara Rp 250 juta, diskon Rp 20 jutaan, jadi Rp 230 jutaan. Nah, kalau kita bicara harga zaman now, nggak ada mobil low SUV. Dapatnya LMPV itu pun spek paling bawah. Iya, benar. Yang masih pelet kaleng, yang masih mesin kecil, tapi disujuki dapat mobil yang keren. Pelet keras sih, ada roof rail-nya, mewah ya, dan juga dia punya indikator sudah warna ya, sehingga secara feel ini mobil mewah banget, buat harga paling murah. Luar biasa. Oke Mbak, mobilnya keren ya. Nah, kira-kira kalau kawan-kawan pengen leasing, Mbak, bisa nggak sih? Bisa. Berapa DP-nya? DP-nya Rp 20 juta. Kita abad tenor 5 tahun, 6 tahun, sampai 8 tahun. Udah DP-nya murah, bisa angsuran panjang, tadi dapat emas ya. Dapat emas lagi, dapat etol. Etol. Free nano coating. Nano coating? Iya. Jadi gini, kawan-kawan beli dapat emas, kasih istri bahagia kan? Iya. Istri senang. Terus juga dapat gito. Itu. Jalan-jalan nggak micertol. Iya. Terus juga dapat ana coating. Mobil kinclong. Mobil kinclong. Iya, bawa tulang. Istri bahagia, mertua bangga. Orang tua senang. Mertuanya dikasih emas kan? Tentang kepanas. Iya, tentang kepanas benar. Ini adalah pilihan yang menarik. Oke mbak, kita akan cepatnya poin mbak ya. Boleh, boleh, silahkan mbak. Oke guys, nah ini adalah Suzuki S7 ya. Sebuah mobil low SUV dari Suzuki. Yang itu harganya oke banget ya. Pertama, harganya udah murah. Dan lagi ada promo yang bikin harganya makin murah. Jadi kalau kawan-kawan pengen beli sebuah LMPV, tahan dulu. Ini, dengan harga yang sama bahkan lebih murah, kawan-kawan dapat mobil yang lebih mewah ya. Lebih gagal, lebih keren. Lebih tangguh dan lebih terasa berkelas. Oke, yang pertama adalah pada bagian depannya guys. Tampil ini disini deh rata ya. Ini flat. Mencidikan sebuah SUV ya. Keren sekali dan sudah pakai lampu LED dan ada DRL yang tampil elegan, mewah, keren. Dan juga ada grill warna hitam. Dope ya, seperti ini yang tampil sangat gagah ke car. Dan juga ada chrome yang menyambung ke lampu sehingga secara look tampil elegan. Dan sudah ada fog lamp dan juga di bawah ada bumper guard warna silver dan juga ada warna hitam yang pada bagian bumpernya mencidikan sebuah mobil SUV yang tangguh. Oke, sekarang ke bagian samping guys. Nah, ini dia ya. Dia tampil sangat apa ya. Tampil perpaduan antara mobil yang elegan dan gagah. Oke, yang pertama adalah disini ada body molding warna hitam dop ya. Yang mencidikan sebuah SUV atau sebuah crossover dan juga disini ada pelak luton polis cakep ya. lima baut. Dengan ukuran bannya itu adalah 195 60 R16. Depan sudah pakai rempia kram dan spion suara bodi retrek ada sennya dan juga disini ada handle model tarik chrome dan kunci sudah kira pada tipe yang tengah atau atas dan juga disini ada side skirt warna apa namanya warna silver mengkilap ya. Keren sekali dan juga ada warna-warna hitam memanjang ke belakang mencidikan sebuah mobil yang tangguh dan juga ada warna black dog pada bagian pilar serta pada bagian roof rail warna silver dengan perpaduan warna-warna hitam pada bagian bawahnya ini menjadikannya sebuah penampilan yang keren gagah tapi juga multifungsi guys cakep sekali nah lalu pada bagian kaca belakang menyambung ke bagasi ala-ala frothing dan juga pada bagian rem belakang dia pakai rem trombol yang wajar di kelasnya oke sekarang pada bagian belakang guys nah ini dia ya bentuknya tampil simple dan elegan serta ada rasa-rasa eropanya yaitu pada bagian lampunya sudah pakai LED bar seperti ini dan ini ada ramp juga lampu sudah LED jadi lihat tampil seperti mobil Volvo ya yang secara look keren sekali lampunya ada lampu rem tambahan sini divogger piper belakang dan lalu pada bagian tengah ada chrome yang minimalis tampil sangat rapi banget guys cakep ya dan sudah ada kamera mundur dan juga ada sensor mundur jadi multi aman ada dua fungsi ya dari kamera dan juga sensornya dan kanan di sini juga ada deflektor yang bentuknya vertikal ini keren sekali dan sudah ada bumper warna hitam di bawah dan juga ada bumper guard warna silver yang menjadikannya tampil apa ya tampil maco keren sih oke sekarang ke bagian bagasinya nah secara basic dia pakai basic dari R3 guys yang memang terkenal mobil itu luas multifungsi dan menjadikannya sangat fungsional seperti ini guys nah bagasinya luas sekali dan juga di bawah sini ada penyimpanan yang cukup besar nah lalu pada bagian kursi bagian sini guys ya pada bagian belakang ini ada tiga cara ya ini adalah paling tegak agak rebah dan rebah jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sorry lagi ditambuh lagi dan kalau kawan-kawan butuh ruang tambahan tinggal di sliding aja seperti ini guys jadi memang menjadikannya rata lantai sehingga secara bagasi ya secara kepratisan ini sangat fleksibel dan praktis dan juga nyaman oke guys nah ini adalah bentuk dashboard dari Suzuki SL7 ya first impressionnya dia tampil ya dengan warna hitam seperti ini dan ada warna-warna karbon tampil sangat elegan sangat mewah ya sehingga secara feel sini keren sekali sih rasanya mahal dan juga ada layar yang besar dipadu dengan warna black glow sih cakep sih nah untuk bahannya ini bahan biasa sih memang harpa sih memang wajar di harganya dan kelasnya tapi secara bahan ini bahannya gak kaleng-kaleng tebel mantep ya nah lalu pada bagian jok ini joknya warna hitam dengan kombinasi warna sorry kulit dan juga bahan biasa jadi ada fabric dan juga ada bahan-bahan semi kulitnya ini secara feels dia sama kayak di Honda HR-V guys keren sekali ya dan ASUS sudah digital serta pada bagian 2k kulit di bawah sini ada pendinginnya jadi kawan-kawan kalau taruh minuman bisa dingin ya ada kulitnya dan juga ada charger ada aux dan juga USB dan juga disini ada armrest yang bisa dijadikan penyimpanan oke dan empuk juga guys nah lalu sekarang pada bagian setirnya guys sorry guys kita cut dulu ada yang lagi liat mobil oke guys nah tadi lagi rame ya tamu di Suzuki sini bener-bener rame ya gak habis-habis saking banyaknya mau nyari mobil Suzuki guys mantap sekali ya oke sekarang pada bagian setir guys setirnya dia 3 spoke ya sudah lapis kulit seperti ini ini dipegangnya nyaman ya dan juga ada warna silver yang keren sekali sih dan juga ada tombol audio ya lalu untuk setelannya dia bisa tilt ya tapi belum telescopic oke oke dan juga yang paling unggul adalah indikator ya guys ini layar warna ya pada bagian tengah yang tampil mewah tampil berbeda jadi kalau kawan-kawan compare dengan pesaingnya ini tampil lebih elegan ya dan juga disini ada untuk lampu depan bisa sel tinggiannya jadi kalau masalah lampu tinggal selera aja ya bisa tinggi bisa rendah dan sudah pakai di track nah lalu pada bagian jok supir guys ini bisa maju mundur dan juga naik turun sehingga kawan-kawan gampang mencari posisi yang pas untuk nyetir guys dan juga ada dua airbag ya oke depannya keren ya terasa mewah nah kita akan coba kepoin pada bagian jok tengahnya oke satu hal yang terasa adalah pada pintu guys ya ini pintunya terasa sangat berat mantap ya dan juga perdamannya dua lapis jadi ada dua karet pada bagian pintunya ini pasti perdamannya oke banget ya dan pintu tebel ini feelsnya mobil wheel quality sangat bagus sekali oke nah yang pertama adalah untuk legroom ini ting saya masih ada ya masih ada 8 jari ya jadi artinya mobil kalau kawan-kawan tinggi di bawah saya ini mobil lega banget nah lalu pada bagian jok tengah row kedua bisa sliding seperti ini guys jadi kalau kawan-kawan pengen lega tinggal dimundurkan tinggal selonjor ini rasanya enak banget ya dan juga ada armrest jadi kalau kawan-kawan pakai jasa supir ini ini rasanya seperti mobil yang memang mewah dengan interiornya dengan perdamannya bantingannya memang rasanya sangat istimewa sekali guys oke dan juga sini ada pocket ya dan juga pada bagian pintu ada pocket yang besar sehingga kawan-kawan bisa noro barang-barang banyak ada charger lalu untuk jok pada bagian tengah ini joknya tebal memang ciri kesejuki ya tebal enak mantep dan nyaman dan dia ada posisi headrest yang sangat pas jadi kawan-kawan duduk itu rasanya nyaman dan juga ada AC dengan 4 kisi-kisi pada bagian tengah oke jadi kalau kawan-kawan pengen duduk di belakang ini ada mungkin ada orang di belakang kita bisa agak majukan sehingga memberi ruang pada bagian row ketiganya nah ini posisi yang pas ya masih ada 3 jari oke kita akan coba cek pada bagian row ketiganya guys oke guys ini adalah row paling belakang dari Suzuki SL7 ya jadi ini adalah row yang akan diduduki oleh orang dengan kasa terendah tapi walaupun ini paling belakang tetap guys yang pertama adalah Lightroom masih ada 2 jari atau 3 jari yang artinya masih oke banget dan joknya sama-sama tebal enak nyaman dan di kanan kita juga ada armrest dan ada cup holder dan juga ada charger guys jadi kawan-kawan mungkin kalau punya anak taruh belakang ini aman ya bisa kecas dan juga ada headrest yang proper guys menjadikannya ini adalah mobil low SUV dengan jok belakang paling proper dengan jok belakang paling nyaman jadi kawan-kawan bawa orang semuanya diorangkan dimanusiakan semuanya nyaman oke kesimpulannya guys nah jadi kalau kawan-kawan mencari sebuah mobil keluarga itu kan ada 2 pilihan yang pertama ada LMPV dan juga ada low SUV nah tapi apa sih unggulnya low SUV kalau kawan-kawan belinya low SUV dia punya ground clearance tinggi sehingga kalau kawan-kawan bawa ke jalan ancur lebih tenang dan biasanya low SUV lebih mahal tapi percaya nggak sih guys kalau sebenarnya ada sebuah low SUV yang harganya itu nggak mahal ini dia guys jadi kalau kawan-kawan coba compare antara harga ini plus diskon ini harganya menyerupai sebuah harga low MPV termurah merek sebelah yang artinya ini harganya murah sekali tapi kawan-kawan dapat mobil yang tangguh nyaman dan lebih ganteng lebih berkelas dan jujur aja secara interior wheel quality kemewahan interior ini juga ada lawan terbaik ya layar warna jok tebal dan rasa berkendara ini mobil paling premium kalau kawan-kawan kepercaya silahkan coba langsung saya jamin ini adalah mobil low SUV yang paling nyaman karena ada merek sebelah yang harganya udah kepala 3 ini harganya masih jauh di bawah 3 dan bahkan ada diskonnya sehingga mendekati angka 2 sekian yang artinya cuma seharga LMPV tipe termurah merek sebelah so ini adalah pilihan yang terbaik guys silahkan cek mumpung barang masih ada see you selamat menikmati